hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel 2 otomotif di video kali ini saya masih berada di pool javos ya untuk dibelakang saya ini ada unit toyota innova ribbon tahun 2016 ex bluebird jaminan bukan bekas banjir dan bekas laka untuk layar dari depan ini sudah setelannya pun sudah selesekor dan ada ornament silver glossy di bagian bilnya ya dan untuk tempat lainnya juga ada untuk kita lihat di bagian mesinnya untuk dibagian sini toyota innova ribbon sudah menggunakan sistem ABS 4 silinder dengan 2000cc dengan tenaga 140 HP untuk ruang mesinnya ini tulang-tulangnya juga masih original ya belum ada indikasi bekas tabrak atau bekas banjir untuk ruang mesinnya juga masih bersih menggunakan aki amaron dan untuk ruang mesin bagian cup sudah full cat ya tapi sayang belum ada redamnya Oke inilah layout dari mesin innova ribbon tahun 2015 ex bluebird kitalah kita ke bagian samping untuk dibagian samping ini sudah menggunakan velg aloy ring 16 dengan profil 205 per 65 R15 dengan ban Ecopia Brixton untuk dibagian fender juga ada logo dual VVTi dan dibagian sekian juga ada lampu sen ya untuk bagian dendron juga masih selera sama abin yang warna hitam dan belum ada set body molding kita lihat di bagian belakang kalau kita lihat di bagian belakang ini sudah menggunakan spoiler dengan dibekali dengan stoplight high moon dengan dilengkapi dengan logo 1.0 G ya Injang Innova untuk di bagian ini sudah berbahaya juga ada dual sensor parking dan ada lampu reflektor di bagian bawah Oke kita langsung ke interiornya Oke inilah interior dari Innova ribbon tahun 2016 untuk fiturnya ini sangat istimewa ya walaupun ini tipe terendahnya untuk di bagian steering ini sudah sudah dilapisi kulit dengan kulit sinteris dan ada audio steering switch ada display dan untuk dashboardnya ini walaupun plastik sudah kualitas bagus dan ada ornamen karbon di bagian dashboard walaupun belum kayak tipe yang tertingginya ya di ada hood panel dan untuk di bagian odometernya MID nya sudah menggunakan digital di bagian indikator indikator keamanan dan indikator bensin walaupun masih analog di bagian RPM ya untuk di bagian entertainnya ini sudah dilengkapi dengan audio yang sangat bagus ya sudah double din dan ada logo Toyota tidak kelihatan aftermarket dan sudah support out USB dan micro SD dan kita kalau turun di bagian bawah sudah ada panel-panel AC untuk AC nya ya untuk di bagian sun passer nya sudah ada vanity mirror dan kelapa nya pun masih halus ya bahannya juga bagus ada lampu baca ada penyimpanan kacamata juga ini di bagian yang kanan juga ada sun passer yang ada vanity mirror juga untuk bahan joknya ini juga fabric tapi yang halus ya dan dilengkapi dengan headstress ada perpaduan warna coklat dan hitam jadi kelihatan istimewa istimewa dan untuk di bagian kusoli ada penyimpanan yang sangat gede dan juga bisa berfungsi dengan armrest sebagai armrest dan untuk parkirnya masih manual model tarik ya dan untuk termisinya masih manual dengan lima kepercepatan nah untuk mengenai kuncinya juga sudah desain terbaru ya model flip sudah kelihatan yang istimewa Oke langsung aja kita tes drive ya Oke langsung aja kita tes drive kita reclining dulu kita harus pencet kopling dulu ya untuk mesinnya ini sangat halus ini walaupun optometernya enggak terlalu tinggi menurut saya ini kalau untuk kelas X taxi ya ini masih di angka 100 ribuan dan untuk AC nya juga masih dingin walaupun masih level 1 dan untuk kekedapan suara juga dari dalam mesin ini ini enggak begitu berisik jadi sangat kedap banget ya langsung kita tes kendara nya untuk bantiran bantingan setirmul masih enak ya walaupun ini diameter rodanya besar tapi bantingan ini masih masih nyaman dan ini ada lampu indikator yang berbunyi untuk attention itu seatbel karena saya enggak pakai seatbel ya ini untuk koplinya juga enggak terlalu empuk tapi yang enggak terlalu keras karena ini mobil mpv yang sangat gede jadinya kita bantingan seti pun enggak enteng ya oke bagi teman-teman yang berminat unit ini bisa langsung hubungi marketing kita untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini dari saya mengenai unit ini dan rasa kendaraan dari tonelan Nova Ribbon ini kurang lebihnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang baru mampu di channel saya bisa subscribe dan like dan bagikan video-video saya ke teman-teman semoga video saya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh